Halo, senang bertemu denganmu. Hai, senang bertemu kembali. Maaf, maksudnya apa ya kamu kasih kartu nama kamu? Oh, mari kita saling bertukar kartu nama. Oh, maaf, aku nggak biasa tukaran kartu nama. Nah, Minasang, udah tau belum tradisi bertukar kartu nama? Mungkin di Indonesia belum terbiasa ya. Makanya tadi, waktu dia diajak temannya untuk bertukar kartu nama, dia malah bingung. Sedangkan di Jepang, bertukar kartu nama ini merupakan salah satu tradisi yang sudah biasa. Nah, selain bertukar kartu nama, kira-kira tradisi apa lagi ya yang biasa di Jepang? Ini dia beberapa hal yang biasa dilakukan orang Jepang, namun tidak biasa dilakukan di Indonesia. Orang-orang yang berdiri berjam-jam sambil membaca buku atau majalah merupakan pemandangan yang lumrah lho di sana. Meskipun staff seringkali meminta mereka dengan sopan untuk pergi, namun mereka terbiasa dengan hal itu. Bahkan di beberapa tempat, kebiasaan ini akan disambut dengan baik karena akan meningkatkan kepopuleran tempat tersebut. Kebiasaan orang Jepang ini biasa disebut dengan tachiyomi, yang artinya berdiri sambil membaca. Yang kedua adalah memberikan omiyage atau oleh-oleh kepada teman maupun kerabat, walaupun tidak pergi jauh dari rumah. Hal ini dilakukan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk memberi dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Omiyage bisa berupa makanan ringan, alat tulis, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan radio taisho atau olahraga pagi. Ini mungkin masih dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia ya, Mina. Tapi di Jepang, hampir setiap warga Jepang melakukan radio taisho di setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Tujuannya tentu untuk merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan fleksibilitas. Saat ini, sekitar 20% dari seluruh penduduk Jepang, termasuk sebagian besar anak sekolah dasar, masih melakukan olahraga pagi ini. Selanjutnya, bertukar kartu nama. Bertukar kartu nama adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bisnis di Jepang. Untuk menghindari salah langkah, ada beberapa aturan yang sebaiknya kamu ketahui. Yang pertama, saat bertukar kartu nama, sedikit membungkuk dan tawarkan dengan kedua tangan. Lalu, jangan menulis di kartu nama. Itu dianggap sangat kasar. Yang terakhir, jangan langsung menyimpannya. Luangkan waktu untuk melihatnya. Jika perlu menyimpannya, pastikan kamu membawa card holder. Kebiasaan yang keempat, orang Jepang memiliki beberapa gestur yang unik dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin untuk orang yang pertama kali melihatnya akan merasa kaget. Contohnya, saat menyampaikan tidak, orang Jepang akan menjelangkan tangan di depan dada seperti ini. Dan jika iya, maka mereka akan membentuk lingkaran di atas kepala seperti ini. Nah, jadi begitu dia, Minasam. Beberapa hal yang normal di Jepang, namun kebiasaan tersebut tampak asing di Indonesia. Temukan info seputar kebudayaan Jepang lainnya di Fuji Global Lingua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik tombol like, lalu share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Ke Vioni, aku undur diri dulu. Ja, mata ne! Sampai jumpa di video selanjutnya.